Hai ketiriner jumpa lagi dengan saya di channel ketirin sekarang saya berada di stasiun Tugu Yogyakarta ini saya akan mengadakan perjalanan menuju Jakarta check the mic and make sure it sound right boys tes Genose menjadi syarat untuk menggunakan kereta api jarak jauh yang mulai diperlakukan sejak tanggal 5 Februari 2021 untuk tes Genose saat ini bisa dilakukan di empat stasiun yaitu stasiun Senen stasiun Gambir stasiun Tugu Yogyakarta dan stasiun Solo Balapan syarat melakukan tes Genose yaitu siapkan kode booking tiket kereta api dan kartu identitas lalu melakukan pembayaran tes Genose sebesar 20.000 rupiah Sebelum melakukan tes Genose satu jam sebelumnya disarankan tidak mengkonsumsi makanan dan minuman beraroma keras seperti gengkol, pete, durian, rokok dan kopi karena bisa mempengaruhi akurasi tes Genose jangan lupa selama mengantri di loket selalu pakai masker dan jaga jarak ya di sini disediakan banyak loket jangan sampai salah loket lho tes Genose berlaku hanya tiga hari ya ini loket pendaftaran tes Genose ini loket pendaftaran tes Genose caranya tes Genose gampang banget nih ikuti saja arahan dari petugas caranya tarik napas melalui hidung lalu hembuskan melalui mulut ke dalam kantong udara sampai penuh dengan masker tertutup setelah penuh segera tekan kartu berwarna biru untuk menutup kantong udara hasil dari tes Genose sudah bisa diterima tidak lebih dari 5 menit demikian liputan saya mengenai Genose tes di stasiun Tugu Yogyakarta jangan lupa di subscribe, like, share ya sampai jumpa lagi di episode saya berikutnya di channel Ketilin makasih ya selamat menikmati